Hai cofrens, kali ini kita akan membahas soal segi 4, di mana pada soal ini diketahui terdapat sebuah persegi panjang ABCD dengan besar sudut BOC, itu adalah 100 derajat, dan besar sudut OBC, itu adalah 40 derajat. Kemudian pada soal ini, kita diminta untuk menentukan besar sudut AOB dan besar sudut OAB, serta sudut mana sejakah yang besarnya sama dengan sudut AOB dan sudut OAB tadi. Maka di sini bisa kita lihat bahwa garis AC itu berupa garis lurus, dan garis lurus memiliki besar sudut 180 derajat. Maka bisa kita simpulkan sudut AOB dan sudut BOC, jika dijumlahkan hasilnya akan 180 derajat, atau dengan kata lain, sudut AOB akan sama dengan 180 derajat dikurangi sudut BOC, yaitu sama dengan 180 derajat dikurangi 100 derajat, maka kita peroleh besar sudut AOB adalah 80 derajat. Kemudian pada persegi panjang, terdapat sifat bahwa titik potong di kedua buah diagonal sisinya, yaitu titik O, akan membagi diagonal sisinya menjadi sama panjang. Maksudnya, pada gambar ini, panjang AO akan sama dengan panjang OC, akan sama dengan panjang BO, dan akan sama dengan panjang OD. Maka, karena tadi panjang AO itu akan sama dengan panjang BO, maka bisa kita dapatkan segitiga AOB itu merupakan segitiga sama kaki. Jadi, sudut OABnya akan sama dengan sudut ABO. Dan seperti yang kita ketahui, jumlah sudut dalam dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Jadi, sudut OAB tambah sudut ABO tambah sudut AOB sama dengan 180 derajat. Kemudian tadi, karena segitiganya sama kaki, dengan sudut ABO sama dengan sudut OAB, maka persamaannya bisa kita tuliskan menjadi, sudut OAB tambah sudut OAB tambah 80 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi, 2 dikali sudut OAB sama dengan 180 derajat dikurangi 80 derajat, maka sudut OAB sama dengan 100 derajat dibagi 2. Maka, kita peroleh besar sudut OAB yang nilainya sama dengan sudut ABO, yaitu sama dengan 50 derajat. Kemudian, pada persegi panjang, dari perpotongan kedua diagonalnya, bisa kita peroleh 2 pasang segitiga yang sama persis, yaitu segitiga BOC yang akan sama dengan segitiga AOD, dan segitiga AOB yang akan sama dengan segitiga DOC. Maka di sini, besar sudut-sudut pada segitiga AOB tentunya akan sama dengan besar sudut-sudut pada segitiga DOC, dimana, karena garis BD merupakan garis lurus dengan besar sudut 180 derajat, maka sudut DOC akan sama dengan 180 derajat dikurangi sudut BOC, yaitu 180 derajat dikurangi 100 derajat, jadi sudut DOC sama dengan 80 derajat. Maka di sini, kita peroleh sudut yang besarnya sama dengan sudut AOB, itu adalah sudut DOC, yaitu sama-sama 80 derajat. Kemudian, karena tadi jarak OD itu sama dengan jarak OC, maka segitiga DOC juga merupakan segitiga sama kaki, yang besar sudut ODC akan sama dengan besar sudut DCO, dimana, cara menghitung besar sudutnya akan sama dengan cara perhitungan sudut OAB tadi, yaitu 180 derajat dikurangi 80 derajat dibagi 2, maka kita peroleh besar sudut ODC, dan besar sudut DCO-nya itu sama-sama 50 derajat. Jadi, sudut yang besarnya sama dengan besar sudut OAB, itu adalah sudut ABO, sudut ODC, dan sudut DCO. Demikian jawabannya. Sampai jumpa pada soal berikutnya.